jadi ini beda guys dari konsep Smart TV lain ya by the way kalau mayoritas Smart TV ini harus konek ke WiFi hotspot dulu ya untuk bisa konek ke HP kalau Akari Smart Connect ini dia bisa langsung konek ke HP tanpa WiFi hotspot tanpa internet juga Halo ketemu lagi dengan saya Febian dari channel kepoin tekno dan hari ini saya mau review ya TV terbaru dari Akari yaitu Akari Smart Connect Oke seperti yang tadi udah saya jelasin ya kalau konsep TV Akari Smart Connect ini beda dengan konsep Smart TV kebanyakan jadi kalau pada umumnya Smart TV itu harus konek ke internet ya untuk bisa nikmatin konten secara online kemudian dia bisa install juga aplikasi langsung di TV nya bisa konek ke smartphone juga tetapi Smart TV ini membutuhkan jaringan WiFi yang tentunya cukup menguras kantong ya karena pemilik TV harus punya modem WiFi atau berlangganan internet wifi dirumah Nah kalau Akari Smart Connect ini beda guys karena dia enggak perlu konek ke internet dan memang enggak ada fitur ya untuk konek ke internet juga kemudian enggak perlu juga install install aplikasi di TV karena pengguna bisa langsung menggunakan HP yang udah terinstall aplikasi favoritnya jadi kamu bisa dapetin pengalaman dan sensasi baru ya untuk nonton apa yang ada di HP melalui TV yang layarnya ini jauh lebih besar mau browsing belanja atau main game ini bisa ditampilin guys langsung di TV ya melalui screen mirroring built-in yaitu fitur Smart Connect yang dimilikinya dan sebenarnya Smart Connect ini adalah penyempurnaan ya dari koneksi Miracast yang bisa bikin smartphone ini langsung terhubung ya ke TV akari ini dengan lebih mudah dan juga lebih lancar guys jadi bisa dibilang sih TV ini dibuat untuk kamu yang pengen nikmatin konten online di TV tanpa harus repot menyediakan koneksi WiFi di rumah lalu gimana sih cara konekin HP ke TV akari Smart Connect ini ternyata karena caranya gampang banget nih guys jadi kamu tinggal atur aja source TV ini ke Smart Connect lalu di smartphone Android mayoritas tentu udah ada fitur screen mirroring ya yang bisa kamu temui di settings atau di quick action ini kamu tinggal tap aja akari TV dan HP bakal langsung terhubung ke akari Smart Connect ini jadi instan dan gampang banget dan sebenarnya bukan cuman HP aja guys karena laptop dengan OS Windows 10 ini juga bisa kamu konekin ya ke akari Smart Connect ini tanpa WiFi hotspot tentunya dan juga tanpa kabel dan tanpa internet jadi kalau dari sisi cara konek dengan laptop dan smartphone ini seamless banget guys dan untuk experiencenya dari yang saya coba sih ini udah lumayan ya Jadi kamu bisa nampilin foto atau video dari HP ke TV kemudian kamu juga bisa browsing kau bisa baca-baca juga kalau mau ya bahkan bisa juga nonton YouTube dari HP langsung ditampilin ke TV ini dan karena ini screen mirroring ya basically apapun yang kamu buka di HP ini bakal diterusin ke TV jadi kamu bisa juga nonton layanan video on-demand ya kayak Netflix kemudian haoki lain TV juga bisa kamu tonton di akari Smart Connect ini dan tentunya tanpa WiFi cukup pakai internet dari HP aja untuk game sebenarnya juga bisa ya kamu tampilkan ke TV akari Smart Connect ini jadi kamu bisa main game dengan lebih lega ya tampilannya kayak gini selain Smart Connect kamu juga bisa mainin video kemudian musik atau foto yang tersimpan di USB flash drive lalu masih ada juga ya source lainnya yang totalnya ini ada 8 source mulai dari atv ya untuk nonton TV pakai antena lalu ada juga AV bahkan ada juga tiga port HDMI yang langsung bisa kamu pakai guys dan kalau untuk panel layarnya sih ini resolusinya udah full HD tampilan layarnya juga bisa kamu lihat sendiri ya warnanya tajam kontras dan menurut saya juga punya saturasi yang lumayan tinggi ini ada empat picture mod ya yang bisa dipilih dan untuk mod user ini bisa kamu custom enggak cuman kontrasnya bretisnya dan saturnya aja guys tetapi bisa kamu kasar juga dengan tingkat warnanya color temperaturnya juga bisa diubah sampai kontras booster ini juga ada jadi di sini bebas banget guys kita bisa atur ton warnanya sesuai dengan selera kita jadi ini fleksibel ya bisa kamu sesuaikan sesuai selera kamu sendiri guys dan juga sesuai dengan keperluan kamu ini sebenarnya ada tiga varian ya guys Akari Smart Connect ini mulai dari yang ukurannya 32 inch kemudian 40 inch dan yang punya saya ini varian yang 43 inch untuk varian ini ada sound blasternya dibawah ini bisa kamu lihat ya kemudian harus saya akui ini suaranya kencang banget jadi untuk ukuran TV suara yang dihasilkan oleh sound blaster ini juga terdengar enak jadi selain kencang juga enak kemudian ada empat sound mood juga ya di sini untuk mengubah mode audionya dan sama kayak yang tadi kamu juga bisa custom sendiri dengan sesuka hati guys untuk desainnya sih menurut saya ini udah cakep ya dengan layar flat kemudian ada sound blasternya di bawah ini ini keren ya dan kemudian kaki-kakinya ini juga metal dan koko guys jadi cakep lah untuk dipajang di meja kamar atau juga di ruang keluarga dan kesimpulannya sih guys kalau bisa saya ambil ya ya setelah pakai akari smart connect ini jadi TV ini emang mengambil konsep yang berbeda dengan smart TV pada umumnya kalau smart TV lain ini rata-rata tergantung banget sama internet baik itu untuk terhubung dengan smartphone kemudian terhubung dengan laptop atau untuk install aplikasi dan jalanin aplikasi tetapi kalau akari smart connect ini ini bisa mengambil approach lain ya yang enggak tergantung sama internet jadi dia bisa langsung konek ke smartphone dan laptop meskipun di rumah ini enggak ada jaringan Wi-Fi ataupun jaringan internet dan TV ini juga enggak terhubung ke internet ya secara langsung guys tetapi mengandalkan smartphone untuk screen mirroring melalui fitur smart connect nya jadi kalau ditanya ini untuk siapa TV akari smart connect ini menurut saya cocok ya buat kamu yang suka nonton TV dan sesekali pengen konek ke smartphone untuk nampilin YouTube atau segedar lihat-lihat foto tanpa perlu repot-repot untuk berlangganan internet atau menyiapkan jaringan Wi-Fi di rumah untuk harga dan link pembelian akari smart connect ini guys bisa kamu cek ya di deskripsi video ini saya Fabian dari Kepointekno pamit dulu sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok